Intro Kembali lagi dengan kami di channel bibitbuahku.com Pada video kali ini kami akan memberikan jawaban dan klarifikasi dari teman-teman Terkait kenapa dalam video dan deskripsi tidak kami cantumkan harga itu ada alasan Pertama karena menurut kami video di youtube termasuk akan meninggalkan jejak digital Dimana nanti ketika kami mencantumkan harga dalam video Sedangkan video tersebut kita upload sekitar tahun 2018 atau 2019 Maka jika ada penonton video kami sekitar tahun 2030-2035 Bisa anda bayangkan harga yang kita cantumkan masih harga tahun 2018-2019 Dan itu harganya jauh berbeda Contoh saja klengkeng merah Klengkeng merah itu tahun 2014 itu harga masih sekitar 5 juta bahkan Awal-awal 2014 itu harga masih sekitar 4,5-5 juta Satu bibitnya Dan tahun 2018 itu harganya sudah jauh dari angka tersebut Seperti itu Jadi misal tahun 2014 dulu kita upload klengkeng merah dengan harga 5 juta Dan kami cantumkan dalam video Maka di video kali ini ketika anda menonton video kami tentang klengkeng merah dengan harga 5 juta Pembeli pun atau penonton pun akan terkejut Masa untuk saat ini harga klengkeng merah masih seperti itu Itu adalah salah satu alasan Kenapa dalam video kami tidak berani mencantumkan harga Baik dalam video maupun dalam deskripsi Untuk itu bagi anda yang berminat untuk mendapatkan bibit dari kami Jangan sungkan-sungkan cukup anda tanyakan kepada customer service kami Bisa melalui WA, SMS atau maupun telepon Itu jawaban untuk teman-teman yang menanyakan Kenapa tidak dicantumkan harga dalam video Itu adalah salah satu contohnya Semoga dalam video kali ini mampu menjawab pertanyaan dari beberapa komentar dalam video kami Terima kasih, ini bibit buahku, mana bibit buahmu?